Pertempuran ini menyebabkan orang-orang di bawah terdiam. Beberapa orang menoleh untuk melihat ke arah Istana Prefektur Jianglang. Ini termasuk beberapa penatua. Mereka semua memiliki ekspresi termenung di wajah mereka. Para tetua ini semuanya seperti monster tua, dan mereka bisa menebak apa yang telah terjadi. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya yakin, setidaknya mereka bisa menebak intinya. Ini terutama berlaku untuk tetua Su. Dia sangat yakin bahwa formasi ini telah dibuat oleh Kincuan. Kincuan terlalu misterius. Meskipun lelaki tua itu tidak lagi bertanggung jawab atas keluarga Kekaisaran, dan dia pada dasarnya mengesampingkan semua tugasnya untuk pergi jalan-jalan dan makan, dia masih memikirkan Suklan dan keluarga Kekaisaran. Dia benar-benar ingin mendapatkan bakat seperti itu. Selama dia bisa mendapatkan pemuda ini, maka Kekaisaran Selski akan bangkit dengan pesat. Masa depan Kincuan tidak terbatas. Bahkan Kekaisaran Selski tidak akan bisa menahannya, tapi itu masih mungkin untuk waktu yang singkat. Bahkan mungkin baginya untuk tinggal selama beberapa dekade. Beberapa dekade sudah lebih dari cukup. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya bijak. Pertempuran berikutnya masih sengit, tapi tidak ada yang menantang Kincuan atau Silk Snow Toe Sunleaf. Pertempuran ini benar-benar memaksa banyak orang untuk menanggapi Kincuan dengan serius. Selama seseorang bukan idiot, mereka dapat mengatakan bahwa pemuda ini pasti adalah inti dari formasi. Secara alami, mereka menduga bahwa Kincuan adalah orang yang menciptakan formasi dewa. Jika ada master formasi yang hebat, itu pasti akan membuat yang kuat menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang mereka miliki akan menjadi lebih stabil. Orang-orang dari Kabupaten Eart River dan Kabupaten Liang mengerutkan kening. Orang seperti ini seharusnya tidak dibiarkan hidup. Mereka juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk berdamai dengan Kincuan. Jika dia digunakan oleh orang lain, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Kincuan hidup, tetapi membunuh Kincuan juga tidak mudah. Pria muda ini sangat misterius, dan mereka tidak tahu pendukung seperti apa yang dia miliki sehingga dia begitu tidak terkendali dan tidak takut pada siapapun. Sebenarnya, Kincuan juga banyak memikirkannya. Dia tidak bisa memamerkan kemampuannya terlalu banyak, tetapi dia juga harus memamerkan beberapa kemampuan yang ingin dimiliki orang lain. Misalnya, dokter dan formasi. Kemampuan ini sangat penting untuk sekte atau vaksi besar. Saat ini, Kincuan perlu mencari pendukung. Seperti yang dikatakan Silk Snow Towsan Leaf, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya di Istana Prefektur Riverweb. Jadi, dia perlu mencari pendukung dan sumber daya. Tak lama kemudian, posisinya akan berada di Kekaisaran Selski, dan dia tidak bisa terlalu merendahkan dirinya. Setelah pertandingan hari itu berakhir, Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaf kembali ke halaman. Kincuan, setelah turnamen selesai, pasti akan ada orang yang mencoba mengikatmu, terutama keluarga Kekaisaran. Jangan menolak mereka, kata Silk Snow Towsan Leaf sambil menarik tangan Kincuan ke kursi goyang di halaman. Kincuan, Kincuan mengangguk. Ya, itu lebih seperti itu. Kamu harus pergi cepat atau lambat. Kekaisaran Selski hanyalah batu loncatan, kata Silk Snow Towsan Leaf sambil tersenyum. Wanita, apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Aku tidak ingin kamu pergi. Bisakah kamu tinggal? Silk Snow Towsan Leaf tersenyum. Saya di Prefektur Kabupaten Jianglang. Kemana pun saya pergi di masa depan, saya selalu bisa kembali. Kincuan tersenyum. Chiba Silk Snow tersenyum. Hingga akhir pertempuran, tidak ada seorang pun dari Jianglang County Manor yang berpartisipasi di dalamnya, juga tidak ada yang menantangnya. Anehnya, seolah-olah Jianglang County Manor tiba-tiba melompat keluar dari persaingan. Hari ini, kompetisi 7 lawan 7 telah dimulai. Kincuan tidak berencana untuk berpartisipasi, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain akan setuju atau tidak. Itu karena mulai hari ini dan seterusnya, penguasa Prefektur dari setiap Prefektur akan berpartisipasi dalam pertempuran 7 orang, mulai dari pertempuran 7 orang, hingga pertempuran 30 orang. Oleh karena itu, Manor Kabupaten Jianglang juga akan berpartisipasi jika tidak ada kecelakaan. Kincuan tersenyum. Jika mereka ingin berpartisipasi, biarlah. Kincuan tidak takut. Yang pertama naik adalah Kabupaten Yunhai. Kabupaten Yunhai dan Jianglang County Manor adalah sekutu, jadi perdebatan semacam ini diizinkan. Tapi Manor Kabupaten Jianglang tampaknya berbeda sekarang. Mereka menantang Star Lake County. Lagipula, Kabupaten Yunhai sedikit lebih lemah. Meskipun mereka hampir menang, mereka masih kalah pada akhirnya. Dengan kekalahan Kabupaten Yunhai, kompetisi pagi itu berakhir. Mulai sore hari, Star Lake County akan menantang mereka. Siapa yang akan kita tantang? Silk Snow Towsan Leaves bertanya sambil makan. Kincuan berpikir sejenak. Kita lihat saja saat waktunya tiba. Saat ini, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Tidak banyak orang yang berpartisipasi, dan beberapa sudah memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Saat sore hari, Star Lake County Manor berdiri di medan perang dan memilih untuk menantang Dihe County. Dari tujuh prefektur, Jianglang County Manor berada di bawah. Kabupaten Yunhai sedikit lebih baik dari Kabupaten Jianglang, diikuti oleh Kabupaten Star Lake. Star Lake County jauh lebih lemah dari Dihe County. Kabupaten Dihe, Kabupaten Skaimun, Kabupaten Liang, dan Kabupaten Zhongyuan jauh lebih kuat dari tiga lainnya. Star Lake County dikalahkan tanpa ketegangan. Kincuan melihat Dihe County Manor Lord. Dia adalah seorang pria parubaya yang memiliki kepala lebih tinggi dari pria rata-rata. Kulitnya perunggu, dan dia tampak seperti pagoda kecil. Kincuan tahu bahwa konstitusi orang ini cukup baik. Dia adalah atribut bumi, dan kemampuan pertahanan dan kontrolnya cukup kuat. Itu adalah kemampuan kontrolnya yang memungkinkan Dihe County menang dengan mudah. Tuan Manor Kabupaten Dihe, Anwu. Ini adalah nama Dihe County Manor Lord. Dia menduduki peringkat kelima di wilayahnya, dan bakatnya luar biasa. Itulah mengapa dia menjadi Dihe County Manor Lord. Aturan pertarungan tujuh orang itu adalah tim pemenang bisa menantang tim lain. Setelah menang, mereka bisa terus menantang tim lain, atau mereka bisa menyerah. Tim yang menang pada akhirnya akan menjadi tim terkuat. Keesokan harinya, tim Kabupaten Dihe naik untuk menantang tim lain. Kami menantang Jianglang County Manor. Kata Anwu. Kali ini, ada tujuh orang. Namun, lima orang yang telah naik sebelumnya semuanya telah naik, serta silksnotohan leafes dan seorang lelaki tua lainnya. Tujuh orang. Pertempuran dimulai. Silakan. Seorang Wu tampak cukup tenang, dan tidak ada kebencian dalam pandangannya saat dia memandang kincuan. Ini adalah semacam dunia. Hanya keluasan pikiran seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan tetua agung Kabupaten Dihe. Selain kincuan, semua petarung lainnya adalah setengah orang suci. Namun, mereka semua adalah setengah orang suci dari level terendah. Meskipun alam mereka hampir sama, perbedaan kemampuan bertarungnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kincuan sudah bisa mengalahkan beberapa setengah orang suci. Silakan, Anwu berkata dengan sopan. Silakan, silksnotohan leafes mengangguk. Kursi Dewa Sepuluh Bunga Formasi Lima Elemen Buddha Suci Kincuan dengan cepat memasuki mode pertempuran. Bahkan jika lawannya bukan yang terkuat di Kabupaten Dihe, mereka tidak jauh. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia tetap berada di sisi silksnotohan leafes selama ini. Kincuan tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena dia memiliki kemampuan ilahi pasif yang kuat, perisai ilahi tanpa tanding. Namun, dia khawatir tentang silksnotohan leafes. Anwu melangkah maju. Aura tanah bangkit dari tubuhnya. Formasi Bumi Perisai Harta Karun Tetua Agung dari sebelumnya juga ada di antara mereka, dan dia menggunakan harta perisainya bersama dengan formasi bumi. 1192 Kombinasi harta perisai dan arrai besar bumi tebal sangat kuat. Hal utama adalah kemampuan pertahanannya sedikit terlalu kuat. Arrai Lima Elemen Buddha Suci Kincuan sebenarnya memiliki kemampuan ini. Jika yang lain semuanya berada di posisi elemen bumi, mereka juga bisa mencapai pertahanan yang mengerikan. Arrai Lima Elemen Buddha Suci berisi lima elemen. Kincuan sekarang berdiri di posisi elemen bumi. Karena dia memiliki kemampuan perisai ilahi tertinggi, Kincuan berdiri di posisi elemen tanah. Saat ini, bahkan dia tidak yakin seberapa kuat pertahanannya. Lagi pula, susunannya adalah susunan tier 10. Posisi elemen bumi meningkatkan pertahanannya, yang tidak lebih lemah dari arrai besar bumi tebal lawan. Kedua belah pihak saling menyerang, tetapi situasi yang membingungkan terjadi. Terdengar suara tabrakan yang keras, tetapi tidak ada yang terluka di kedua sisi. Tapi pemandangan itu sangat menakutkan. Tapi kali ini, Kincuan menyerang lagi. Kekuatan abadi mata dewa. Murka mata dewa. Ini sangat mengurangi pertahanan dan kecepatan lawan. Pada saat ini, Kincuan merilis arrai Devorerbis. Dia tidak melepaskan binatang harta karun itu. Itu sudah cukup untuk memecahkan arrai. Selama arrai besar bumi tebal lawan dipatahkan, lawan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Tujuan utama Kincuan adalah untuk mengurangi kecepatan lawan. Arrai Devorerbis dilempar ke susunan lawan oleh Kincuan. Dan dia mengikuti arrai Devorerbis ke dalam arrai. Jangan pernah memikirkannya. Anwu meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Gunung dan sungai bantalan bumi. Ledakan. Saat telapak tangan ditampar, bumi bergemuruh, seolah-olah segala sesuatu di bumi akan terbalik. Senyum tergantung di bibir Kincuan. Lawannya sangat kuat, tetapi pencapaian Kincuan di lima elemen sangat dalam. Lagi pula, harta tertinggi di tubuhnya, lima elemen Dewa dan Buddha, dan sembilan naga ilahi, telah memberikan Kincuan kemahiran dalam lima elemen. Di bumi, Kincuan seperti ikan di air. Matanya menatap arrai besar bumi tebal lawan, mencari cacat. Tidak peduli seberapa sempurna sebuah formasi, akan selalu ada kekurangan pada prinsipnya. Tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Alasan mengapa tidak ada satu pun karena belum ditemukan. Golden Divine Eye bisa melihat kekurangan kecil, halus, dan dalam. Tentu saja, Golden Divine Eye tidak maha kuasa. Itu masih tergantung pada ranah seseorang. Namun, formasi bumi tebal jelas tidak sebaik mata Dewa Emas Kincuan, jadi Kincuan segera menemukan kekurangannya. Serangan naga ilahi. Kincuan langsung menyerang titik lemah, sedangkan Formation Deforming Beast menyerang dari samping. Formation Deforming Beast memiliki kemampuan untuk melahap formasi. Meski tidak bisa langsung melahap formasi, saat ini tidak bisa karena tidak cukup kuat. Namun, itu bisa melahap titik lemahnya dan perlahan memperbesarnya sebelum menghancurkannya. Mu Ziki dan Silk Snow Towsan Leaves masih saling bertarung. Kedua belah pihak memiliki pertahanan yang mencengangkan, dan tidak ada yang mampu melakukan apapun terhadap yang lain. Karena tak satupun dari kita bisa melakukan apapun satu sama lain, mengapa kita tidak berhenti berkelahi? Kata An Wu. Dia tidak bisa lagi melihat Kincuan, dan dia merasakan gelombang kegelisahan. Dia tidak ingin Air Triver Commanderi kalah. Bahkan hasil imbang saja sudah cukup memalukan, dan jika mereka kalah, itu akan terlalu memalukan. Karena itu, dia mengusulkan undian. Mari kita tunggu sebentar lagi, Prefek An. Silk Snow Towsan Leaves berkata dengan tenang. Alice An Wu berkerut. Dia sudah bisa merasakan fluktuasi formasi. Sepertinya fondasinya pun bergetar, yang membuatnya sangat khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan merusak formasi, dia sangat percaya diri dengan formasinya sendiri. Formasi bumi tebal adalah salah satu formasi yang paling sulit dihancurkan, dan terkenal dengan kekokohannya. Gemuruh. Suara tumpul terdengar, dan kemudian formasi bumi tebal mulai redup. Ekspresi An Wu sangat berubah, dan dia menghela nafas. Formasi bumi tebal menghilang, dan Kincuan muncul. Formasi yang telah rusak tidak dapat digunakan lagi untuk waktu yang singkat. Tanpa formasi bumi tebal, harta perisai saja tidak cukup. Apalagi setelah dilemahkan oleh Kincuan, mereka masih saling bertarung. Sisi prefektur Jianglang baik-baik saja, tetapi tanpa formasi bumi tebal, mereka terpaksa terus mundur. Darah dan Ki mereka dalam kekacauan, dan setelah beberapa pertukaran, mereka mulai tidak dapat bertahan. Kami mengaku kalah. An Wu berkata tanpa daya. Tim yang dipimpin oleh prefektur Di He telah kalah. Ini benar-benar menumbangkan pemahaman banyak orang. Lagi pula, prefektur Jianglang selalu menjadi yang terlemah dari tujuh prefektur. Mereka bahkan bercanda, karena mereka hanya datang untuk berpartisipasi. Tapi tiba-tiba, prefektur Di He dengan mudah dikalahkan. Ini membuat banyak orang bersemangat, tetapi mereka juga merasa sulit untuk menerimanya. Prefektur Di He telah kalah. Semua orang meninggalkan medan perang. Pertandingan selanjutnya adalah penantang dari prefektur Jianglang. Sekarang, banyak orang yang menebak kekuatan tim prefektur Jianglang. Mengalahkan tim prefektur Di He sedikit terlalu mudah. Selanjutnya, prefektur Skymun, prefektur Liang, dan prefektur Central Plains. Tidak ada yang tahu mana yang akan ditantang oleh prefektur Jianglang. Apakah menurut kalian prefektur Jianglang memiliki kemampuan untuk masuk tiga besar? Sulit dikatakan. Meskipun kinerja prefektur Jianglang luar biasa, tiga prefektur teratas terlalu menakutkan. Fondasi mereka terlalu dalam. Itu benar. Tetapi bahkan jika prefektur Jianglang kalah, itu tidak masalah. Bagaimanapun, prefektur Jianglang tidak diragukan lagi adalah kuda hitam terhebat dalam kompetisi bela diri dari tujuh prefektur ini. Saya merasa prefektur Jianglang mungkin dapat mengambil langkah maju lagi, kata seseorang. Sulit, Terlalu sulit. Menurutmu siapa yang akan ditantang oleh prefektur Jianglang? Itu seharusnya prefektur Jianglang. Orang-orang dari prefektur Jianglang sangat bersemangat. Lagipula, mengalahkan prefektur dihe adalah hal yang sangat mulia. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka menang terutama karena kincuan. Tanpa kincuan, mereka akan dikalahkan dengan sangat cepat. Kemampuan kincuan benar-benar sangat kuat, terutama dalam pertarungan tim. Sebagian besar orang di sini telah hidup lebih dari separuh hidup mereka, dan sekarang setelah mereka mencapai alam ini, mereka memahami banyak hal. Misalnya, kincuan mungkin akan segera meninggalkan prefektur Jianglang. Orang yang cakap seperti itu seperti ikan emas di perairan dangkal. Cepat atau lambat, dia akan terbang ke langit seperti naga. Tidak lama setelah kembali ke kediamannya, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Kincuan, Silk Snow, dan Towsan Leaves berjalan keluar. Ketika dia membuka pintu, Kincuan terkejut. Leluhur tua Dian, juga seorang pria parubaya, seorang pria yang sangat tampan. Kincuan sekarang tahu siapa pria ini. Dia adalah kepala klan Zhu saat ini, Raja Kekaisaran Salski. Zukong Lai. Adik laki-laki, lelaki tua ini tidak mengganggumu, bukan. Zukong Lai tersenyum saat melihat Kincuan, Silk Snow, dan Towsan Leaves. Apa yang kamu katakan, leluhur tua? Silakan masuk, kata Kincuan sambil tersenyum. Halo, nama saya Zukong Lai. Pria itu tersenyum hangat sambil menatap Kincuan. Dia sangat mudah didekati, dan memancarkan aura lautan. Dia sangat dalam. Kincuan merasa telah meremehkan beberapa orang. Misalnya, pria di depannya ini. Meskipun dia terlihat sangat muda, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kincuan tidak bisa melihatnya sama sekali. Halo, nama saya Kincuan. Lord Silk Snow masih muda dan menjanjikan, benar-benar abadi. Sungguh beruntung memiliki saudara laki-laki sepertimu. Zukong Lai tersenyum sambil menatap Kincuan. Anda terlalu sopan, yang mulia. Ayo kita berpisah. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku, Big Bro. Kamu juga bisa memanggilku Zukong Lai, kata Zukong Lai dengan ramah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Kakak, tentang apa ini? Sebenarnya, Kincuan sudah menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia masih harus bertanya. 1193. Meskipun Kincuan kira-kira bisa menebak apa yang sedang terjadi, dia tetap bertanya. Zukong Ying tersenyum sambil menatap Kincuan. Saudaraku, aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin memintamu untuk membantuku. Lord Silk Snow, aku tidak mencoba mencurimu. Berbicara secara logis, tidak perlu bagi penguasa suatu bangsa untuk bersikap sopan. Silk Snow kianya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit, sepertinya sedang berpikir. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal di Kekaisaran Solzki, kata Kincuan. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tinggal di Kekaisaran Solzki. Bahkan jika kamu pergi, kamu akan tetap menjadi teman abadiku, kata Zukong Ying. Baiklah, Kincuan tertawa dan mengangguk. Jangan khawatir, saudaraku. Trik beberapa orang tidak akan memengaruhi Anda atau istana prefektur Riverweb, kata Zukong Ying, mengungkapkan ketulusannya. Sebenarnya, Kincuan benar-benar tidak takut dengan tipuan mereka. Zudian menggaruk kepalanya, gelisah-gelisah. Penatua Zu, apa yang terjadi? Kincuan menatap Zudian, bingung. Zudian tertawa canggung, tidak apa-apa. Saudaraku, setelah ayahku makan di sini terakhir kali, dia tidak bisa melupakannya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana cara makan lagi, tapi dia terlalu malu untuk bertanya, kata Zukong Ying sambil tertawa. Sebenarnya, Zukong Ying belum bisa mengetahui apakah makanannya benar-benar enak atau tidak. Dia tahu bahwa ayahnya sangat pilih-pilih makanan, tetapi sesuatu yang tidak bisa dilupakan ayahnya harus luar biasa. Itu mudah. Saatnya makan. Aku akan mentraktir kalian berdua makan. Baik, baiklah. Terima kasih atas jerip ayahnya, kak, kata Zudian gembira. Dia benar-benar anak yang sudah tua. Ketidaksabarannya membuat Kincuan merasakan pencapaian. Bagi Bapak Bangsa bisa melakukan hal seperti ini sudah cukup mengesankan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik hati. Terakhir kali, dia sangat sopan, jauh lebih baik daripada sesepuh dari klan matahari terang itu. Zukong Sue mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang harus tahu bahwa ayahnya tidak bisa membuka mulutnya. Jika dia membuka mulutnya dan ditolak, itu akan sangat memalukan. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang ahli, dan master formasi pada saat itu. Itu normal untuk ditolak oleh master formasi yang kuat. Kali ini, Kincuan memasak meja yang penuh dengan hidangan dan mengeluarkan dua toples anggur bunga prem. Zukong Yan tertegun melihatnya. Setelah beberapa lama, Zukong Yan kembali sadar dan menatap Kincuan. Saudaraku, aku, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk menggambarkan perasaanku saat ini. Kamu telah merusak pandangan hidupku. Kincuan tersenyum. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Itu hanya makan. Di masa lalu, saya akan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tapi sekarang, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu perlu. Itu terlalu berlebihan, kata Zukong Sue dengan nada yang aneh. Zukian menyipitkan matanya sekarang. Setelah menggigit, dia akan memejamkan mata untuk menikmati rasanya. Sudah merupakan kemewahan untuk bisa makan makanan seperti itu sekali seumur hidup, jadi dia harus memakannya dengan baik dan ingat bahwa dia bisa mengenangnya di masa depan. Anggur yang enak, Zukong Ying menghela nafas. Aku bisa memberimu beberapa. Kincuan tersenyum. Terima kasih banyak kalau begitu. Zudian dan Zukong yang pergi, hanya menyisakan Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves di dalam ruangan. Towsan Leaves tidak makan, begitu pula Kincuan. Zudian dan Zukong Sue memakannya dengan bersih. Mengapa kita tidak keluar dan makan? Kincuan bertanya. Baiklah. Mereka berdua berjalan keluar dari halaman. Ada sebuah restoran di South Heaven Battlefield, dan makanannya cukup enak. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan makanan Kincuan, tapi masih cukup enak. Kincuan dan Towsan Leaves telah menjadi sangat terkenal di South Heaven Battlefield, jadi beberapa orang berinisiatif untuk menyapa mereka di jalan. Seseorang tidak akan menamparkan wajah tersenyum. Bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, Kincuan akan tetap menjawab dengan sopan. Beberapa orang mengundang Kincuan untuk makan atau minum, tetapi Kincuan dengan bijaksana menolak semuanya. Di sudut aula utama restoran, Kincuan dan seribu daun duduk dan memesan beberapa hidangan khusus. Meskipun masakan Kincuan enak, banyak hal yang terasa berbeda. Misalnya, jika Anda terbiasa makan makanan lesat, makanan sederhana tidak akan lebih buruk dari makanan lesat. Itulah mengapa dikatakan bahwa mencicipi semua jenis makanan adalah salah satu jenis kenikmatan. Sudian, misalnya, sebenarnya hanya ingin makan sedikit lagi masakan Kincuan. Ada terlalu banyak makanan lesat di benua ini, dan tidak perlu terpaku pada satu saja. Little Leaves, apa rencanamu? Apakah kamu akan tinggal di prefektur River Wave? Kincuan tertawa. Tau San Leaves tertawa saat dia meliriknya. Dia tidak berdebat tentang bagaimana memanggilnya. Sebaliknya, dia tertawa. Aku hanya seorang wanita. Aku tidak punya ambisi besar. Tinggal di prefektur bersama adik perempuanku bukanlah ide yang buruk. Sebenarnya, dia tidak menyebutkan bahwa King dan sudah hamil. Mungkin di masa depan, dia juga akan hamil. Ketika dia berpikir tentang bagaimana kehidupan masa depannya akan benar-benar berbeda, dia merasa itu bukanlah ide yang buruk. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa seribu daun dan seribu daun pasti akan tinggal di prefektur selama beberapa dekade ke depan. Itu sudah cukup. Akan lebih mudah baginya untuk menemukan mereka, dan akan lebih aman bagi mereka untuk tinggal di sini. Apakah kamu tahu bahwa dalam tiga bulan, alam rahasia Gunung Buddha yang hanya terbuka setiap sepuluh tahun sekali akan terbuka? Sebuah suara datang dari dekat. Ada sekitar selusin orang yang duduk di sana, dan mereka sedang menikmati makanan yang meriah. Dari segi kekuatan, mereka tidak buruk. Kebanyakan dari mereka adalah dewa. Meskipun mereka semua dewa tingkat rendah, mereka tetap dewa. Hanya satu atau dua dari sejuta orang yang bisa mencapai level seperti itu. Alam rahasia Buddha Mountain, apa itu? Kincuan bingung. Pada saat itu, seseorang menanyakan pertanyaan yang sama dengan Kincuan. Alam rahasia Gunung Buddha, apa itu? Seseorang di meja lain bertanya. Pria yang berbicara sebelumnya tertawa. Dia tampak agak misterius. Dia menyesap anggur dan berkata, ada dua negara yang berdekatan dengan Kekaisaran Langit Selatan. Satu adalah Kekaisaran Salju Utara, dan yang lainnya adalah Kekaisaran Yunchen. Tiga negara membentuk segitiga, dan di antara mereka adalah yang paling terkenal. Gunung, Gunung Buddha. Aku tahu Gunung Buddha, apakah tidak berbahaya? Apakah itu tanah suci bagi para petualang? Mungkinkah ada dunia rahasia di sana? Pria itu bertanya lagi. Pria parubaya itu menyesap teh lagi dan mengangguk. Legenda mengatakan bahwa seorang kultifator Buddha yang maha kuasa pernah tinggal di sini. Alam rahasia ini ditinggalkan oleh kultifator Buddha yang maha kuasa itu, bagi mereka yang ditakdirkan bersamanya. Ketika Kincuan mendengar ini, dia menyadari bahwa dia harus pergi melihatnya juga. Alam rahasia Gunung Buddha ditinggalkan oleh pembudidaya Buddha yang maha kuasa itu. Mungkin dia bisa mendapatkan keberuntungan di sana. Ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan tersenyum. Apakah kamu bersiap untuk pergi ke alam rahasia Gunung Buddha? Tau San Leaves bertanya ketika dia melihat ekspresi Kincuan. Ketika saatnya tiba, aku mungkin akan pergi. Seribu Daun tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, turnamen sudah lama berakhir. Dia seharusnya kembali ke kantor prefektur Jianglang. Hati-hati, kata Seribu Daun. Mehaem, senang memiliki seorang wanita yang peduli padaku. Kincuan tersenyum padanya. Tau San Leaves menginjak kaki Kincuan di bawah meja, senyum di wajahnya. Ada gorden di bawah meja, tapi gordennya dipisahkan di tengah sehingga kaki seseorang bisa diletakkan di bawah meja. 1194 Chibasil Snow gemetar dan memelototi Kincuan, wajahnya merah padam. Tempat ini penuh dengan orang. Dia tidak menyangka orang ini begitu kurang ajar. Dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi Kincuan memegangnya dengan erat. Kincuan menatapnya sambil tersenyum sambil perlahan mencubit dan menekan beberapa titik akupuntur. Kekuatan ilahi Yin yang Kincuan dapat membantunya membersihkan meridiannya, dan tangan Yin yang Kincuan adalah yang terbaik untuk memijat. Dia bahkan tidak berani melihat Kincuan. Dia mengertakan gigi dan mencoba menarik kakinya ke belakang, tetapi dia juga agak enggan. Tapi ini adalah sebuah restoran, dan ada banyak orang di dekatnya. Sisi mereka damai, tapi ada beberapa orang yang melihat ke arah mereka. Setelah beberapa saat, Kincuan membantunya memakai sepatu botnya. Wajah Chiba Silksno sudah lama memerah, dan dia menundukkan kepalanya untuk makan. Setelah makan, mereka berdua meninggalkan medan perang surga selatan dan berjalan-jalan di sekitar kota terdekat. Kincuan memegang tangannya, dan mereka berdua tampak seperti sepasang makhluk abadi. Mereka membuat iri penonton yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak mengalami kesulitan. Ini dekat dengan medan perang surga selatan, dan sebagian besar celana sutra tidak akan berani kurang ajar di sini. Mereka yang memiliki sedikit kekuatan juga memiliki sedikit mata yang tajam, sehingga mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka berdua sesekali mengobrol, dan terkadang Kincuan membisikkan beberapa kata ke telinganya, menyebabkan Chiba Silksno memutar matanya beberapa kali. Kincuan suka melihat wanita suci dan suci ini bertingkah seperti gadis kecil. Itu sangat menarik dan berdampak. Hmm. Kincuan merasakan aura samar, tapi itu dipenuhi dengan energi spiritual. Mungkin itu adalah aura kehidupan. Mengikuti pandangannya, dia melihat sebuah toko yang mempesona di kejauhan. Dari situlah aura itu berasal. Kincuan menarik Chiba Silksno. Toko obat seribu tahun. Itu nama tokonya. Nama seribu tahun itu bukan hanya deskripsi tentang berapa umurnya. Itu juga bisa menjadi kata sifat, menunjukkan bahwa itu adalah toko tua, dan bahan obat yang dijualnya cukup umur. Apotek ini memiliki tiga lantai, dan setiap lantai cukup besar. Panjang dan lebarnya setidaknya seratus meter, dan dekorasinya mewah. Perasaan antiknya cukup kuat, dan memberi kesan bahwa itu adalah kelas atas. Orang-orang datang dan pergi. Sebelum masuk, Kincuan melihat bahwa mereka tidak hanya menjual obat, tetapi juga merawat pasien. Toko ini dibuka oleh seorang dokter yang saleh dan sangat terkenal. Bahkan keluarga kerajaan harus memberinya wajah. Ini adalah pengaruh dari seorang dokter yang saleh. Saat mereka memasuki toko, aura kehidupan menjadi lebih jelas. Kincuan, Silk Snow, dan Tosan Leaves segera mengikuti aura ke lantai dua. Ada banyak orang masuk dan keluar, berjalan mondar-mandir. Ada juga banyak pelayan di sini, masing-masing mengenakan jubah putih polos, jenis yang pas dengan tubuh mereka. Para pelayan di sini juga tampan, bola balik di aula juga merupakan pemandangan yang indah. Berjalan ke lantai dua, Kincuan langsung mengikuti aroma itu ke tempat yang tidak mencolok, di mana terdapat rak-rak tanaman obat. Melihat seseorang telah datang, seorang pelayan berjalan mendekat. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pelayan cantik itu berkata sambil tersenyum. Apakah kamu menjual ukiran kayu ini? Kincuan menemukan bahwa itu sebenarnya bukan ramuan obat, melainkan ukiran kayu di tepi rak. Itu adalah akar pohon alami, dan berbentuk seperti manusia. Pelayan itu tampak terkejut. Mereka datang ke apotek ini bukan untuk membeli jamu, tapi untuk membeli ukiran kayu. Lagi pula, ini bukan bagian dari apotek, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan mendekat. Wen kecil. Penampilan ceroboh pemuda itu memberi kesan celana sutra. Pelayan itu sedikit mengernyit, tetapi masih tersenyum. Tuan Muda Wei, Anda telah datang. Betapa menyenangkannya menjadi wanita saya. Mengapa menderita di sini? Oh, apakah Anda punya pelanggan? Ketika dia melihat Silk Snow Toe Sun Leaf, dia benar-benar tercengang. Sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini. Wen kecil awalnya adalah pelayan wanita tercantuk di sini, dan Tuan Muda Wei selalu ingin menyentuhnya. Namun, aturan klan sangat ketat, dan dia tidak berani menggunakan kekerasan. Selain itu, Wen kecil cukup ahli dalam ramuan obat, jadi meskipun dia seorang celana sutra, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia hanya bisa mengejarnya dengan rela. Kincuan melihat bahwa pandangan Tuan Muda Wei tertuju pada Silk Snow Toe Sun Leaf. Dia sedikit mengernyit, lalu berkata kepada pelayan, kalau begitu aku harus menyusahkanmu untuk meminta seseorang yang bisa membuat keputusan. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Ah, keduanya ada di sini untuk membeli sesuatu. Apa yang membuatmu tidak bisa mengambil keputusan, Wen kecil? Meskipun Wen kecil memandang rendah Tuan Muda Wei ini, dia masih anggota keluarga pemilik, jadi dia masih dengan sopan berkata, Tuan ini ingin membeli ukiran ini. Tuan Muda Wei menatap kosong pada ukiran itu. Dia tidak menyangka seseorang akan datang ke sini untuk membeli ukiran alih-alih obat. Matanya menyala, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini sesuatu yang baik? Sebuah harta karun. Kincuan tertawa. Dia memandang Tuan Muda Wei dan berkata, apakah menurutmu harta yang bagus itu semurah itu? Bahwa mereka ada di mana-mana. Itu masuk akal, tapi aku tidak membelinya, kata Tuan Muda Wei sambil tersenyum. Kincuan juga tertawa. Benda ini sebenarnya tidak berguna bagi kebanyakan orang, tapi berguna bagiku. Jika kamu ingin menjualnya, kamu bisa menyebutkan harga yang sesuai. Jika kamu tidak ingin menjualnya, maka kami akan pergi. Bukan seperti kami harus membelinya. Aku tidak menjualnya, Tuan Muda Wei berkata dengan tegas. Kincuan mengangguk, lalu meraih tangan Silk Snow Toe Sun Leaf dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Tuan Muda Wei tiba-tiba berkata, tunggu. Senyum Kincuan berkedip sejenak sebelum kembali normal. Dia berbalik dan menatap Tuan Muda Wei. Apa masalahnya? Apakah ini wanitamu? Tuan Muda Wei bertanya. Kincuan mengerutkan kening, tetapi dia masih berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, keluarkan. Bukannya aku tidak bisa menjual ukiran ini padamu. Aku bahkan bisa memberikannya padamu sebagai hadiah. Tuan Muda Wei memandang Kincuan. Lebih tepatnya, dia sedang melihat Silk Snow Toe Sun Leaf. Singkirkan pikiranmu. Kalau tidak, keluargamu tidak akan bisa membuatmu tetap hidup, kata Kincuan dingin. Tuan Muda Wei hendak mengamuk, tetapi satu pemikiran dari Kincuan membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua yang sedingin es. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya memucat saat dia melihat Kincuan. Dia buru-buru berkata, Saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya bisa menjual ukiran ini kepada Anda, tetapi berapa banyak yang bersedia Anda bayar. Tuan Muda Wei berkata, Ini milikmu. Kamu bayar, kata Kincuan dengan tenang. Sepuluh ribu batu roh, kata Tuan Muda Wei sambil tersenyum. Kincuan mengerutkan kening. Kincuan tidak berpikir ini adalah harga yang tinggi, tetapi jika itu hanya ukiran biasa, maka itu bahkan tidak akan bernilai satupun batu roh. Tuan Muda Wei jelas tidak menganggap itu sesuatu yang baik dan sengaja mempersulitnya. Meski begitu, Kincuan tidak berpikir bahwa sepuluh ribu batu roh itu mahal. Seratus, balas Kincuan. Tuan Muda Wei tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Dia merasa bahwa benda ini bahkan tidak berharga untuk satu batu roh pun. Ketika dia melihat Kincuan tidak pergi dan malah menawar, dia berkata, sembilan ribu. Dua ratus. Kincuan ragu-ragu. Delapan ribu. Aku tidak bisa lebih rendah lagi, kata Tuan Muda Wei. Lima ratus. Itu tawaran tertinggiku, kata Kincuan. Lagi pula, ini adalah batu roh, bukan batu roh bermutu tinggi atau batu roh bermutu tinggi. Itu adalah batu roh. Seribu seratus sembilan puluh lima. Baiklah, mari kita bicara tentang harga yang masuk akal. Tiga ribu batu roh. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Jika tidak, saya akan menyimpannya sendiri, kata Tuan Muda Wei sambil tersenyum. Kincuan mengerutkan kening. Bukannya dia tidak ingin berpisah dengan uang itu, tetapi dia khawatir Tuan Muda Wei akan mengingkari kata-katanya. Tuan Muda Wei sepertinya menikmati menonton perjuangan Kincuan. Pada saat ini, dia bahkan diam-diam melirik Silk Snow Toe Sunleaf. Wanita yang cantik. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kincuan mengulurkan tangannya dan mengambil akar pohon tanpa nama dari tangannya. Pada saat yang sama, dia memberinya biji sesawi. Ada tiga ribu batu roh di dalamnya. Biji sesawi adalah biji sesawi kecil. Kincuan memiliki banyak hal, jadi dia tidak kekurangannya. Tuan Muda Wei tertegun. Dia memeriksa dan menemukan bahwa itu persis tiga ribu batu roh. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Itu hanya ukiran akar pohon, namun dia menjualnya seharga tiga ribu batu roh. Dia seharusnya senang, tapi dia merasa pria ini jelas bukan idiot. Karena dia bukan orang idiot, dia tidak akan menghabiskan tiga ribu batu roh untuk mengukir akar pohon. Dia terlalu impulsif. Dia harus bertanya kepada kakeknya. Itu semua karena wanita ini terlalu cantik. Dia hanya ingin menatapnya lebih lama. Sebaiknya aku bertanya pada kakek. Aku menjualnya seharga tiga ribu kristal spiritual. Seharusnya tidak murah. Tuan Mudawewe bergumam dan berjalan ke lantai tiga. Ada ruangan yang sunyi di sana, dan seorang lelaki tua sedang membolak balik buku farmakologi. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Masuk. Tuan Mudawewe masuk dengan wajah serakah. Kakek. Lelaki tua itu memandang pemuda itu dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu inginkan? Dia tidak terlalu menyukai cucu ini, tapi dia tetap cucunya. Sayangnya, dia tidak berguna. Dia kecanduan wanita, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, dan terkadang menimbulkan masalah. Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Kakek, aku punya kabar baik untukmu. Aku membeli tiga ribu batu roh untuk ukiran akar pohon di lantai dua, kata Tuan Mudawewe dengan gembira. Pria tua itu menatap Tuan Mudawewe, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu bilang kamu menjual ukiran akar pohon di lantai dua. Ya, tiga ribu batu roh. Itu bukan jumlah yang kecil, kan? Kakek, berapa banyak yang kamu hasilkan? Pak. Sebelum Tuan Mudawewe selesai berbicara, lelaki tua itu menamparkan wajahnya. Dalam sekejap, Tuan Mudawewe jatuh ke tanah. Bodoh, apakah kamu tahu apa itu? Itu adalah akar spiritual, akar spiritual. Tiga ribu batu kristal spiritual, bahkan bukan tiga puluh ribu atau tiga ratus ribu batu kristal spiritual. Apotek besarku bergantung padanya untuk memasuki spiritual. Kamu, kamu, kamu bajingan, wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar karena amarah. Tuan Mudawewe tercengang. Dia tidak tahu apa itu spirit root, tapi menilai dari reaksi kakeknya, itu pasti sesuatu yang bagus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijual seharga tiga ratus ribu kristal roh, tapi dia dengan senang hati menjualnya seharga tiga ribu kristal roh. Di mana orang itu, pria tua itu menenangkan dirinya dan dengan cepat bertanya. Ayo, 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 ayo. Tuan Mudawewe merasa ingin mati. Kamu orang bodoh yang tidak kompeten. Pergi dan temukan dia. Pria tua itu meraung. Ya, ya, Tuan Mudawewe berlari keluar dari farmasi seribu tahun dengan ketakutan. Saat ini, Kincuan sedang melihat akar spiritual di tangannya. Dia berjalan dengan silk snow dan tosan leafes, senyum puas di wajahnya. Ini adalah akar spiritual. Itu sebenarnya adalah akar spiritual. Itu diisi dengan spiritual ki dan aura kehidupan. Ini adalah harta alam, pasti harta alam. Hal ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Namun, tujuan utama Kincuan menggunakan akar spiritual ini adalah untuk meningkatkan Dao of Miriat Life miliknya. Berhenti, berhenti. Sebuah suara nyaring terdengar, berteriak di bagian atas paru-parunya. Kincuan merasa bahwa suara itu agak familiar. Dia berbalik dan melihat Tuan Mudawewe memimpin sekelompok orang untuk mengejar. Kincuan tersenyum. Dia berhenti dan menatap mereka, menunggu sampai mereka tepat di depannya. Serahkan ukiran akar spiritual itu. Tuan Mudawewe sangat marah. Sekarang setelah dia menemukan Kincuan, dia santai. Sekarang dia punya alasan untuk mendapatkan wanita ini. Kincuan mencibir padanya. Ukiran akar spiritual apa? Berhentilah berpura-pura bodoh. Serahkan. Tuan Mudawewe meraung. Itu milikku. Kincuan tertawa. Hentikan omong kosong itu. Serahkan dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu benar-benar berani menipuku? Apotek seribu tahun. Kamu ingin mati. Tata pantuan Mudawewe berubah, sesekali melirik Silk Snow dan Tau San Leaves. Sebelumnya, dia tidak berani menjadi sombong, tetapi sekarang dia memiliki kata-kata lelaki tua itu. Dia merasa lebih percaya diri. Siapa lelaki tua itu? Dia adalah seorang dokter yang saleh. Dia adalah seseorang yang penting di seluruh kekaisaran Selski, dan semua orang memberinya wajah. Inilah mengapa Tuan Mudawewe sangat percaya diri. Kamu gila. Setelah berbicara, Kincuan bersiap untuk pergi dengan Silk Snow dan Tau San Leaves. Kemarahan Tuan Mudawewe melonjak, dan dia menghalangi jalan Kincuan. Kamu ingin pergi. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Jangan sakiti wanita ini. Kincuan mencibir. Dia memandang Tuan Mudawewe dengan jijik. Bodoh. Tuan Mudawewe yang marah ini. Sebelumnya, kakeknya memanggilnya idiot, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Sekarang Kincuan memanggilnya idiot. Dia marah. Dia menyerang Kincuan, meninju ke arah Kincuan. Tuan Mudawewe tidak berguna, tetapi dia masih memiliki basis kultifasi. Meskipun basis kultifasinya tidak bagus, dia sangat marah dan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Pak. Kincuan menamparkan wajahnya, menyebabkan dia berguling-guling di tanah. Semua giginya rontok, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Matanya tidak bisa dilihat, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kalahkan dia sampai mati. Serang bersama. Yang lainnya semuanya dibebankan pada Kincuan. Gua-gua. Kincuan dengan santai mengulurkan tangan dan menamparkan wajah mereka. Dikatakan bahwa Anda tidak boleh memukul wajah seseorang, tetapi Kincuan hanya memukul wajah mereka, tidak di tempat lain. Dalam waktu singkat, mereka semua berguling-guling di tanah, wajah mereka semua bengkak seperti babi. Setiap gigi mereka hilang. Membersihkan tangannya, dia mengeluarkan seember air dan mencuci tangannya, lalu meraih tangan Silk Snow dan Kianye dan pergi. Orang-orang di sekitarnya semuanya kedinginan. Ini, 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 ini. Terkadang, jika Anda ingin pergi, seseorang tidak mengizinkan Anda. Kamu memukuli anggota klan Wei dan kemudian pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Orang-orang ini tidak terlalu tua, hanya sedikit lebih tua dari Tuan Muda Wei. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang agak mirip dengan Tuan Muda Wei. Saat ini, dia menatap Kincuan dengan tenang. Lalu apa yang kamu inginkan? Kincuan berbalik untuk melihat pria itu. Klan Wei saya memiliki beberapa status di wilayah ini. Hari ini, Anda telah mempermalukan klan Wei. Apakah Anda tidak akan memberi kami penjelasan? Bagaimana dengan ini? Berlututlah, minta maaf, dan serahkan patung akar pohon itu. Jika Anda melakukannya, saya akan membiarkan Anda pergi. Kata-kata pria itu sepertinya menunjukkan belas kasihan. Mata Kincuan menyipit. Dia suka memberi orang rasa obat mereka sendiri. Jadi, Kincuan pindah. Pria itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan Kincuan meletakkan tangannya di bahunya. Bahunya benar-benar ambruk. Tulangnya hancur. Ahahaha. Pria itu berteriak kesakitan. Kincuan tertawa dingin saat dia melihat pria itu. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bahkan jika aku membunuhmu, keluargamu tidak akan mengatakan sepatah kata pun untukmu. 1196 Fakta bahwa Kincuan tidak membunuhnya bukan karena Kincuan berbelas kasih, melainkan karena tidak perlu. Ingat, ini yang terakhir kali, kata Kincuan acuh tak acuh. Melepaskan tangannya, dia sekali lagi pergi dengan seribu daun. Pria itu jatuh berlutut, satu tangan di tanah saat dia terengah-engah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Kali ini, Kincuan dengan lancar kembali ke medan perang surga selatan dengan salju sutra dan seribu daun, kembali ke kediamannya. Begitu dia kembali, Kincuan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, jadi dia memutuskan untuk langsung menyerap akar roh. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, jadi Kincuan tidak khawatir. Tapi untuk amannya, dia membuat formasi sederhana. Dengan begitu, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak perlu khawatir. Towsan Leavis Silk Snow menunggu di luar untuk membantunya mengenakannya. Mengambil akar roh, Kincuan mengedarkan seni kekuatan ilahi sembilan naga dan seni ilahi delapan desolasi enam arah, kemudian mulai menyerap akar roh. Waktu perlahan berlalu. Kincuan mengedarkan daun segala sesuatu tumbuh berulang kali, energi kehidupan terus beredar di sekelilingnya. Energi kehidupan yang dia serap dari akar roh terus-menerus melebur ke dalam daun segala sesuatu tumbuh. Energi kehidupan di dalam akar roh sangat murni, dan Tao of all things grow Kincuan menyerapnya secara langsung. Ini agak tidak terduga bagi Kincuan. Dia berasumsi bahwa dia harus memperbaikinya, tetapi sekarang jauh lebih mudah. Selanjutnya, efek akar roh akan dimaksimalkan. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi Kincuan tahu itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ledakan. Sebuah ledakan yang hanya bisa didengar Kincuan datang dari dalam tubuhnya. Dia telah membuka salah satu gerbang kehidupannya, dan telah menerobos ke alam berikutnya. Ini menyebabkan Kincuan sangat terkejut. Membuka salah satu gerbang kehidupannya adalah kekuatan yang sangat besar. Di masa depan, selain melewati kesengsaraan hidup dan mati, dia juga bisa membuka salah satu gerbang kehidupannya. Sederhananya, satu gerbang kehidupan setara dengan memiliki setengah kehidupan. Dengan kata lain, Kincuan telah membuka salah satu gerbang kehidupannya, yang setara dengan memiliki separuh nyawa. Dikatakan bahwa beberapa makhluk maha kuasa memiliki beberapa nyawa, atau bahkan puluhan nyawa. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kincuan tidak pernah mempercayainya, tetapi sekarang dia telah membuka gerbang mendalam kehidupan, dia tahu bahwa semuanya benar. Ini memenuhi Kincuan dengan harapan dan kerinduan akan masa depan. Dao semua makhluk hidupnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Awalnya, dia tidak bisa mencapai level ini, tapi mungkin inilah alasan mengapa dia membuka Life Profound Ledge. Kultifasinya juga telah mencapai lapisan ketujuh alam abadi. Kincuan dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak. Secara khusus, Dao of all creation telah mencapai puncak kesempurnaan. Ini membawa perubahan kualitatif pada sembilan naga dewa, anggur naga emas, cakar naga dewa facra, dan serangkaian kemampuan lainnya. Ada juga Dao yin dan yang. Misalnya, tangan yin yang agung menutupi segel naga ilahi surga. Kemampuan ini pasti mengalami perubahan besar. Berjalan keluar dari formasi, langit di luar sudah dipenuhi bintang. Silk Snow Towsan Leaves berpakaian putih, dan dia berdiri diam di sana di bawah sinar bulan. Dia tampak seperti dewi dari sembilan surga yang telah turun ke dunia fana. Kincuan berjalan mendekat dan memeluknya dengan lembut dari belakang. Dia menariknya ke dalam pelukannya. Kesuksesan, Ciba berbalik dan tersenyum pada Kincuan. Kincuan menganggup dan dengan lembut mencium sudut mulutnya. Silk Snow Towsan Leaves memerah. Kincuan menutup mulutnya dan menciumnya dengan rakus. Cahaya bulan seperti air, dan semuanya hening. Dari waktu ke waktu, desahan samar terdengar, serta suara klik sesekali. Sudah larut, ayo tidur. Kincuan membawa Silver Snow dan Towsan Leaves ke kamar tidur. Keduanya masih belum menembus lapisan terakhir dari hubungan mereka, tetapi mereka rukun. Selain itu, Kincuan sekali lagi menggunakan tangan Yin Yang, membiarkan wanita itu merasakan perasaan masa lalu lagi. Ruangan itu terdiam. Towsan Leaves Silk Snow dengan malas berbaring di pelukan Kincuan. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Tidak dapat menahan tatapan Kincuan, Towsan Leaves Silk Snow membenamkan wajahnya di dadanya, menolak untuk mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Kincuan mengangkat dagunya dan menatap wajahnya yang memerah, matanya yang menghindari kepanikan, serta wajahnya yang menawan dan suci. Ini adalah pesta untuk mata, serangan visual. Kamu bajingan, kamu tidak diizinkan untuk melihat. Towsan Leaves Silk Snow bergumam malu-malu, wajahnya memerah. Kincuan mengulurkan tangan dan membuka kancing ke mejanya. Towsan Leaves Silk Snow tersipu, tapi dia tidak menolak. Ini juga bukan pertama kalinya. Kincuan memandangi buah persik abadi seperti Giyok Salju saat dia berdiri di sana dengan bangga. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi dan berlatih teknik tinjunya di halaman kecil. Pertama, dia berlatih forging Godhammer. Setelah berlatih, dia menemukan bahwa Dao of All Things Grow tidak hanya efektif untuk beberapa keterampilan pertempuran khusus dan metode kultivasi, tetapi juga untuk keterampilan pertempuran dan metode kultivasi lainnya. Myriad Life, Myriad Life, Myriad Life, Myriad Life, Myriad Life, Myriad Life memiliki semangat. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Pemahamannya sebelumnya tentang jalan kehidupan segudang kehidupan terlalu sempit. Namun, dia belum pernah mencapai level ini di masa lalu, dan itu hanya efektif melawan teknik khusus seperti seni bentuk gajah. Sekarang dia telah mencapai alam transcendent, bahkan teknik pertempuran yang bukan seni bentuk gajah akan efektif melawannya. Misalnya, palu tempa ilahi. Palu penempaan ilahi telah mencapai lapisan kelima, dan serangannya memiliki semacam aura dunia lain. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya memiliki aura itu, tetapi juga memiliki aura kehidupan yang berbeda. Seolah-olah palu itu benar-benar hidup. Semakin Kincuan menyerang, semakin bahagia dia jadinya. Seluruh tubuhnya terasa sangat jelas. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Lagi pula, rana Divine Forging Hammer sangat tinggi, dan kekuatan Kincuan juga sangat tinggi. Sangat jarang baginya untuk merasa riang dan tanpa hambatan ini. Sekarang setelah dia menerobos dengan jalan kehidupan segudang, kekuatan palu penempaan ilahi telah meningkat pesat. Ketika Tauusan Lea Fasil Snow melihat Divine Forging Hammer Kincuan, matanya yang indah bersinar. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Kincuan telah berubah. Ketika Kincuan melihat Tauusan Lea Fasil Snow, sosoknya berkedip saat dia menyerbu dan menyerang dengan palunya. Tauusan Lea Fasil Snow menatap Kincuan dengan aneh. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa mengelak atau memblokir serangan ini. Namun, itu hanya perasaan. Lagi pula, Tauusan Lea Fasil Snow adalah saint setengah langkah, jadi dia bisa memblokirnya. Dia dalam keadaan sedikit menyesal, tapi dia sangat bahagia. Semakin kuat Kincuan, semakin bahagia dia. Palu penempaan ilahimu telah menjadi sangat kuat, kata Tauusan Lea Fasil Snow sambil tersenyum. Ini semua berkat akar roh itu. Aku beruntung bisa berkencan dengan yeye kecilku. Ketika Tauusan Lea Fasil Snow melihat bahwa Kincuan suka memanfaatkannya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia cukup bahagia di hatinya. Pria ini adalah satu-satunya dalam hidupnya, dan juga dermawannya. Di pagi hari, kompetisi bela diri tujuh prefektur berlanjut. Hari ini adalah hari tantangan pengadilan prefektur River Wave. Awalnya, Kincuan ragu apakah dia harus melanjutkan atau tidak, tapi dia tidak menyangka kekuatannya akan meningkat pesat setelah mendapatkan akar roh. Kekuatan keseluruhannya juga akan meningkat pesat, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan hari ini. Selain itu, dia akan melewati Skymoon County. Kami akan menantang Kabupaten Liang. Tauusan Lea Fasil Snow berkata. 1.197 Kami akan menantang Kabupaten Liang. Satu kalimat menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa ada konflik antara Kabupaten Jianglang dan Kabupaten Liang. Banyak orang sudah menduga bahwa Kabupaten Jianglang akan menantang Kabupaten Liang. Namun, itu hanya tebakan. Sekarang setelah menjadi kenyataan, semua orang masih sangat bersemangat. Kerja bagus, Kabupaten Liang. Seseorang tidak bisa menahan tawa. Jianglang Country Manor benar-benar aneh. Lihat, Jianglang Country Manor adalah yang termuda, dan ada cukup banyak anak muda di sini, tetapi kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Ini benar-benar aneh. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak melihat mantra dewa? Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mereka memiliki master mantra. Aku juga mendengar itu. Aku mendengar bahwa tetua kerajaan pergi ke Kabupaten Liang dan pergi dengan bahagia. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, ahli mantra itu akan bergabung dengan keluarga kerajaan. Itu kenaikan meteorik. Tuan mantra yang kuat itu pasti akan berada di panggung antar negara. Itu normal. Tapi apakah menurutmu Kabupaten Liang dan Kabupaten Liang akan menang? Sejujurnya, meskipun Kabupaten Liang memiliki master mantra yang kuat, ku rasa mereka tidak akan menang. Kabupaten Liang memiliki banyak kekuatan, dan ku dengar jaga Liang akan bertarung. Aku kebalikan darimu. Ku rasa Kabupaten Liang akan menang. Seseorang memiliki pendapat yang berbeda. Mengapa? Pernahkah kalian semua memperhatikan bahwa dari awal hingga sekarang, Jianglang Kaun Timanor selalu menang dengan mudah? Apa artinya ini? Artinya mereka masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi, dan sejak awal, mereka telah menciptakan banyak ketidakmungkinan. Kali ini, kalian semua masih mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Banyak orang terdiam dan mengerutkan kening. Pada saat ini, orang-orang di Kabupaten Liang berjalan. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya, dan Kincuan melihat seseorang yang dia kenal. Tukang daging Liang. Ketika pria itu melihat Kincuan, dia memberinya senyum kejam. Di sisi lain, Kincuan memiliki senyum tipis di wajahnya. Jika itu di masa lalu, Kincuan mungkin merasa was-was. Tapi sekarang, dia sangat santai. Pertempuran dimulai. Kincuan segera menggunakan 10 bunga dan mantra 5 elemen Buddha suci. Kincuan berdiri di posisi bumi. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk berdiri paling depan. Kekuatan mata dewa. Kemarahan mata dewa. Kincuan segera melemahkan pihak lain setelah menggunakan formasi susunan. Huff. Zhang Xuan mendengus dengan dingin dan melihat hantu pohon menyelimuti pihak lain. Lindungi kayu pertama. Ini memiliki efek yang sama dengan harta perisai, tetapi kayu pertama ini lebih kuat daripada harta perisai. Selain itu, formasi susunan pihak lain juga merupakan formasi susunan pertahanan. Array api bumi. Kemampuan bertahan array roh ini mungkin sedikit lebih lemah daripada array besar bumi tebal, tetapi array roh ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanannya, tetapi juga meningkatkan kemampuan menembaknya. Kabupaten Liang terkenal dengan elemen apinya. Oleh karena itu, kemampuan memperkuat elemen api akan meningkatkan pertahanan dan kekuatan serangan seseorang. Oleh karena itu, secara umum formasi ini lebih baik untuk Kabupaten Liang daripada formasi bumi tebal. Formasinya lebih baik, dan kayu pertama lebih baik daripada harta karun perisai. Yang paling penting adalah kekuatan Kabupaten Liang jauh lebih kuat daripada Kabupaten Dihe. Formasi Deforing Bis Kincuan masih berniat untuk mematahkan formasi. Mengaum Pihak lain juga memanggil beberapa binatang iblis, dan masing-masing berada di alam setengah orang suci. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa di tangannya. Arden Sunbrek dari Jagal adalah yang pertama bergegas keluar, dan targetnya adalah Kincuan. Kincuan tidak takut sama sekali, dan dia bergegas. Posisi bumi dan perisai ilahi tertinggi telah melemahkan pihak lain. Apalagi kemampuan bertahan Kincuan sudah sangat kuat. Yin yang menempa palu dewa. Palu penempaan dewa Kincuan menyerang. Palu membawa aura kehidupan, dan itu adalah dunia lain. Ketika palu ini muncul, itu membutakan mata banyak orang. Bang! Kincuan tidak terluka sama sekali, dan ini terutama disebabkan oleh Supreme Divine Shield. Awalnya, kemampuan bertahan Kincuan sangat menakutkan. Sejak dia memiliki perisai ilahi tertinggi, tidak banyak yang bisa melukai Kincuan, bahkan jika pihak lain menggunakan teknik membunuh. Ekspresi bersemangat Sunbrek The Bacar berubah. Serangannya sebenarnya tidak bisa melukai pihak lain. Siapa dia, The Bacar, sebuah eksistensi dengan kekuatan serangan paling mengerikan. Serangan yang begitu dibanggakannya itu ternyata tak mampu menembus pertahanan lawan. Bagaimana mungkin dia bisa percaya ini? Namun, serangan Kincuan hanya mampu memaksa lawannya ke keadaan menyesal. Tidak mungkin baginya untuk melukainya. Bang! 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 Meskipun Kincuan tidak dirugikan, yang lain tampaknya sedikit dirugikan. Namun, kemenangan atau kekalahan tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Di pihak Kincuan, ada tiga orang yang tidak dirugikan. Faktanya, mereka bisa bertarung imbang, Kincuan, Silk Snow, Chiba, dan Mu Ziki. Meskipun empat lainnya agak lebih rendah, tidak ada yang bisa dilakukan pihak lain untuk waktu yang singkat. Mehaem, formasi ini sangat kokoh. Kincuan mengerutkan kening. Kincuan, kamu ingin menghancurkan formasi ini. Haha, kamu terlalu meremehkanku. Formasi api bumi ini dipasangkan dengan pelindung pohon pertama. Formasi ini hidup, dan pelindung pohon pertama masih hidup. Kemanapun kamu mau istirahat, itu akan mendukungmu. Memecah formasi ini tidak akan semudah itu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Pembicaranya adalah pria parubaya, penguasa prefektur liang. Ketika Kincuan mendengar bahwa pelindung pohon pertama masih hidup, matanya tiba-tiba berbinar. Adegan berikutnya membuat tuan prefektur liang tercengang, karena dia menemukan bahwa pelindung pohon pertama tampaknya tiba-tiba mati, tanpa sedikitpun vitalitas. Kincuan secara langsung menampilkan alam transenden dari daus segala ciptaan, langsung menggunakan perampasan kehidupan, menyebabkan pohon-pohon ini tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Kemampuan Kincuan ini hanya bisa digunakan pada tumbuhan. Setelah ini, Kincuan tidak mengatakan apa-apa, malah berkonsentrasi untuk memecahkan formasi. Sekarang semua orang tahu bahwa Grandmaster Formasi ini adalah Kincuan, Grandmaster Formasi yang muda dan kuat. Beberapa orang menghilangkan gagasan untuk menyingkirkan Kincuan. Meskipun ada dendam di antara mereka, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Mereka merasa bahwa Kincuan tidak akan mempersulit mereka, tetapi jika mereka terus bermusuhan, maka pasti akan ada masalah, masalah besar. Tanpa pelindung pohon pertama, Formasi Eartvire bahkan tidak layak disebut. Penguasa Prefektur Liang hanya bisa menyaksikan Kincuan memecahkan formasi. Dengan formasi rusak, bentuk pertempuran dibalik. Awalnya, Skorching Sunbreak dapat memblokir serangan Kincuan, tetapi sekarang telah dikalahkan hingga keadaan menyedihkan oleh serangan Kincuan. Setiap serangan lebih kuat dari yang terakhir, tapi Sunbreak yang terik bahkan tidak bisa menangkis. Wajahnya pucat, dan darah serta kinya melonjak. Kincuan sekarang berada di tahap ketujuh dari alam abadi, jadi mudah baginya untuk berurusan dengan orang suci setengah langkah ini. Lagi pula, lawannya tidak memiliki formasi, sedangkan lawannya memiliki formasi. Jika dia terus melemahkan mereka, akan lebih mudah untuk bertarung. Bahkan jika situasinya terbalik untuk yang lain, masih sulit bagi mereka untuk menang dalam waktu singkat. Namun, titik terobosannya ada pada Kincuan. Silk Snow Towsan Leaves juga merupakan titik terobosan, tetapi tampaknya tidak secepat Kincuan. Setelah selusin gerakan, Kincuan langsung menggunakan serangan berat. Setelah sembilan langkah menentang surga, serangannya mendarat di Sunbreak yang membara. Bang! Sunbreak yang terik batuk setegup darah. Serangan Kincuan langsung melumpuhkan lawannya. 1198. Prefektur Liang telah kalah. Meskipun kedua belah pihak telah menemui jalan buntu untuk beberapa waktu, itu juga tidak berlangsung lama. Mereka telah kalah, tetapi Kincuan tahu bahwa itu karena Tao of All Creation miliknya. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dia tidak menyangka bahwa Tao of All Creation akan memainkan peran yang begitu penting pada saat yang genting. Itu benar-benar tak terduga. Kekalahan Prefektur Liang adalah sesuatu yang tidak bisa diterima banyak orang. Itu adalah dampak visual yang sangat besar, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Prefektur itu sengaja hilang. Namun, orang yang mengatakan itu langsung pergi dengan sedih setelah dimarahi banyak orang. Kemenangan Prefektur River Wave menyebabkan kegemparan besar, dan berita itu menyebar dengan cepat. Ini adalah kompetisi bela diri dari tujuh Prefektur, pertukaran seni bela diri termegah di Kekaisaran Sotsky. Kali ini, Prefektur River Wave dengan kejam menamparkan wajah Prefektur Liang, dan Jagal juga akan menghilang. Pada saat yang sama, itu juga mengintimidasi beberapa generasi muda. Suasana hati Kincuan menjadi cerah, dan dia meninggalkan panggung bela diri bersama Silk Snow, Tau, Sun, Leaf, dan yang lainnya. Pertandingan hari ini akhirnya berakhir. Masih ada setengah hari lagi yang harus dilakukan, tetapi pada siang hari, seseorang datang untuk mencari Kincuan. Prefekt muda dari Prefektur Skaimun. Dia adalah wanita yang sangat mempesona, wanita yang membuat orang lain kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Kincuan dan Silk Snow Tau, Sun, Leaf menyambutnya masuk. Sebenarnya, Prefektur River Wave tidak memiliki konflik dengan sekutu mereka, Prefektur Cloud Sea, tetapi mereka bahkan berselisih dengan keluarga Kekaisaran Prefektur Sankar, Terout Lines. Tentu saja, sedikit gesekan ini tidak berarti banyak. Prefekt Silk Snow, Tuan Kin, saya Yue Rumeng, kata Prefekt muda itu. Halo, Nona Yue, Silk Snow Tau, Sun, Leaf menyambutnya dengan senyuman. Halo, kakak, kamu sangat cantik, Yue Rumeng tersenyum. Kamu juga cantik, urusan apa yang kamu punya, Nona Yue. Silk Snow Tau, Sun, Leaf bertanya. Aku ingin berteman dengan kalian berdua. Yue Rumeng tersenyum pada Silk Snow Tau, Sun, Leaf dan Kincuan. Oh mengapa? Silk Snow Tau, Sun, Leaf berkata dengan tenang. Kakak, kamu sepertinya sangat tidak menyukaiku. Mungkinkah kamu takut aku akan memperebutkanmu karena Tuan Kin? Yue Rumeng tersenyum pada Silk Snow Tau, Sun, Leaf. Tau, Sun, Leaf, Silk Snow tidak bereaksi atau mengatakan apapun. Dia hanya menatap Yue Rumeng dengan tenang. Meskipun Silk Snow Tau, Sun, Leaf, Semurni dan Suci, dia masih merupakan penilai karakter yang sangat akurat. Dia datang untuk Kincuan, dan kata-katanya sebelumnya tidak lebih dari menutup-nutupi. Pada kenyataannya, dia datang untuk memperebutkan Kincuan. Baiklah, aku di sini untuk bertarung denganmu demi Tuan Kin. Aku menyukainya. Tuan Kin, aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengejarmu. Yue Rumeng tersenyum pada Kincuan. Senyumnya sangat menawan, dan itu membuat orang merasa sedikit terganggu. Aku tidak menyukaimu, sama sekali tidak. Itu sebabnya aku tidak suka pengejaranmu. Apakah kamu bercanda atau serius? Aku tidak menyukainya, kata Kincuan dengan serius. Yue Rumeng terkejut. Dia adalah putri surga yang bangga. Bahkan jika Silk Snow Tau, Sun, Leaf muncul, dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah darinya. Nyatanya, banyak pria lebih menyukai wanita seperti dia. Dia mempesona dan seksi, membuat orang lain sulit melepaskan diri. Jika dia mengejar pria itu, itu akan menjadi kehormatan tak tertandingi pria itu. Dia yakin bahwa tidak ada pria yang bisa menolak pengejarannya. Selain itu, wajar bagi para ahli untuk memiliki beberapa wanita di sisi mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa pria bisa menolak pesonanya. Tapi hari ini, pria ini dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak menyukainya, tidak sama sekali. Meskipun dia terkejut, dia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Dia melihat Silk Snow Tau, Sun, Leaf, dan menemukan bahwa dia sangat tenang. Dia bahkan memiliki senyum anggun dan suci di wajahnya. Yue Rumeng tiba-tiba memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Wanita ini memberinya perasaan peri. Dia sangat cantik, tetapi di depannya, dia merasa seperti peri, sementara dia hanya manusia biasa. Perasaan seperti ini membuatnya merasa sangat aneh. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti bahwa Kincuan tidak menyukainya. Dia menyukai wanita yang murni dan suci seperti ini. Berkelahi dengannya sepertinya merupakan langkah yang sangat bodoh, dan sikapnya sebelumnya tampak sedikit. Wajahnya agak merah, bukan karena malu, tapi karena malu. Maaf, aku akan pergi sekarang. Maaf mengganggumu, Yue Rumeng tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan segera pergi. Silk Snow Towsan Leaves menatap Kincuan, senyum yang tidak cukup senyum di wajahnya. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku bukan wanitamu, Silk Snow Towsan Leaves tersenyum pada Kincuan. Kincuan juga tersenyum. Dia memandang Silk Snow Towsan Leaves, terutama di dadanya. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Silk Snow Towsan Leaves segera tersipu dan memelototinya. Kamu tidak diizinkan untuk melihat. Kamu sudah melihat dan makan tanpa pakaian. Kenapa kamu masih malu-malu? Kincuan mendekat ke telinganya dan terkekeh. Tubuh Silk Snow Towsan Leaves bergetar. Kincuan mengangkatnya dan berjalan menuju kamar. Ah, kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin makan buah persik. Keesokan harinya, Istana Prefektur River Wave dapat menantang lagi, tetapi kali ini, mereka langsung kalah. Karena Istana Prefektur River Wave telah hangus, giliran Prefektur Skaimun. Yang mengejutkan, Prefektur Skaimun juga kalah. Prefektur Liang, sebaliknya, telah kehilangan hak untuk menantang lagi. Tidak peduli siapa itu, selama mereka gagal, mereka tidak lagi memiliki hak untuk menantang lagi. Bahkan penguasa Prefektur akan berpartisipasi dalam pertempuran tujuh orang. Persis seperti itu, pertempuran tujuh orang berakhir. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Karena Istana Prefektur River Wave telah mengalahkan Istana Prefektur Liang, pertempuran sepuluh orang berikutnya, pertempuran tiga puluh orang, dan bahkan lebih, semuanya tiba-tiba menjadi membosankan dan tidak menarik. Selain itu, banyak peserta yang secara sukarela hangus. Dalam pertempuran berikutnya, Istana Prefektur River Wave hangus. Lagi pula, mereka hanya memiliki tiga puluh orang. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan kalah, tetapi mereka akan kalah jika seseorang menantang mereka. Cloud Sea County dan Starlake County melakukan hal yang sama. Akibatnya, pertempuran berlangsung sangat cepat. Pada akhirnya, Kabupaten Zhongyuan masih yang pertama, Kabupaten Skaimun masih yang ketiga, Kabupaten Liang masih yang kedua, Kabupaten Dihe yang keempat, dan Kabupaten Jianglang yang kelima. Namun, Kabupaten Liang dan Kabupaten Dihe masih dipermalukan. Hari ini, Zhu Kongyun mengundang Kincuan dan Silk Snow Towsan Leaves ke sebuah jamuan makan. Itu juga cara untuk mengirim mereka pergi. Kincuan, Silk Snow Towsan Leaves, dan yang lainnya kembali ke Istana Prefektur River Wave hari ini. Saudaraku, jika kamu butuh sesuatu, kirimi aku pesan dan aku akan segera datang, kata Kincuan kepada Zhu Kongyun. Kincuan sekarang berada di pihak yang sama dengan klan Zhu, tapi dia lebih sebagai teman daripada saudara. Ini adalah suatu kehormatan yang membuat iri banyak orang. Baiklah, benar, tinggal kurang dari dua bulan lagi. Apakah kamu akan pergi ke alam rahasia Gunung Buddha? Zhu Kongyun bertanya. Men, aku pergi. Kenapa, saudaraku? Apakah kamu akan pergi juga? Kincuan bertanya. Zhu Kongyun menggelengkan kepalanya. Ada banyak tempat yang tidak bisa saya kunjungi, tetapi keluarga Kekaisaran akan mengirim orang ke sana. Istana Prefektur lainnya mungkin juga mengirim orang. Ketika saatnya tiba, kita mungkin pergi bersama. Kincuan mengangguk. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Baiklah. 1199 Kembali ke Prefektur Jianglang, ketika dia melihat Kingdan, Kincuan meraih tangannya dan memeluknya. Tangannya yang lain secara alami memegang Silk Snow dan Tau San Leavis juga. Kamu telah membuat kemajuan yang bagus. Seberapa jauh kamu? Kingdan tersenyum pada Kincuan. Uhuk-uhuk. Kincuan terbatuk dengan canggung. Kingdan melepaskan tangan Kincuan dan berjalan ke sisi lain untuk memegang tangan Silk Snow dan Tau San Leavis. Kedua wanita itu berjalan di depan, membisikkan sesuatu. Kincuan menggelengkan kepalanya, merasa sangat bahagia dan santai. Dua bulan kemudian, dia akan pergi ke Buddha Mountain Archangelilm. Mungkin dia akan bisa mencapai alam semi-sage segera. Dengan begitu, dia mungkin bisa meninggalkan kerajaan nantian. Oleh karena itu, dia sangat menghargai periode waktu ini. Meskipun dia memiliki gerbang surga untuk melarikan diri, ketika dia pergi ke tempat lain, dia perlu menemukan tempat yang cocok untuk menyelesaikan gerbang surga berikutnya sebelum dia dapat kembali sesuka hati. Lagi pula, teknik pelarian gerbang surga Kincuan terbatas. Dia tidak bisa menyianyiakannya. Ini adalah salah satu keterbatasan Kincuan. Selama ini, dia akan menemani Kingdan dan kemudian pulang sekali. Tentu saja, dia akan pergi menemui putrinya dan membawanya serta ceng-ceng pulang. Dia sudah lama tidak melihatnya, dan dia tidak berani membiarkan dirinya memikirkannya. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kincuan memikirkan bagaimana dia masih memiliki banyak kristal abadi. Bendera abadi lima elemen berada di tingkat ke-7, sedangkan batu mata dewa Buddha dan formasi binatang berada di tingkat ke-6. Namun, Kincuan masih belum bisa memutakhirkannya. Tapi Kincuan bisa meningkatkan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian dan diagram Yin Yang. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian hanya berada di tingkat ke-4, sedangkan diagram Yin Yang hanya berada di tingkat ke-3. Jadi kali ini, Kincuan tidak ragu untuk meningkatkan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian ke tingkat ke-6. Diagram Yin Yang sekarang berada di tingkat ke-5, dan tidak ada lagi kristal abadi. Lantai enam pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian tidak memiliki kemampuan baru, tetapi level jiwa pagoda telah meningkat satu tingkat, menggandakan tingkat keberhasilan penindasan iblis. Awalnya, itu hanya dua kali lipat, tapi sekarang menjadi dua kali lipat. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Diagram Yin Yang adalah hal yang baik, itu terus-menerus memancarkan jejak kekuatan ilahi, membuat tubuh Kincuan marah. Meskipun sangat, sangat kecil, itu terus terakumulasi. Selain itu, hanya setelah mencapai tingkat ke-5 barulah Kincuan menyadari betapa berharganya diagram Yin Yang ini. Ini karena kekuatan pesona ilahi yang hampir dapat diabaikan yang dipancarkan oleh diagram Yin Yang adalah kekuatan legendaris, seperti kekuatan pesona ilahi setelah melalui kesengsaraan hidup dan mati. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, diagram Yin Yang saat ini hanya berada di level ke-5. Mungkin akan ada kejutan besar di masa depan. Selain itu, jejak pesona dewa ini sangat bermanfaat bagi tulang, organ dalam, dan otot tubuh. Setengah bulan kemudian, Kincuan meninggalkan Istana Kabupaten Jianglang. Dia ingin pulang. Pelarian Gerbang Surgawi. Kincuan muncul tidak jauh dari Wind Surveillance Pavilion. Dia berjalan menuju pavilion pengawasan angin dengan penuh semangat. Dari jauh, dia melihat gadis kecil itu duduk di pintu masuk pavilion. Kincuan bergegas. Saat gadis kecil itu melihat Kincuan, dia berlari dengan gembira. Kincuan menggendongnya dan mencium pipinya. Dia memeluknya erat-erat, seolah-olah dia sedang memeluk harta paling berharga di dunia. Ayah, ibu memukulku. Gadis kecil itu mulai mengeluh. Mengangkat kepalanya, dia melihat ceng-ceng berdiri tidak jauh dari sana, tersenyum pada mereka. Senyum di wajahnya memabukkan. Oh, kenapa ibumu memukulmu? Ceritakan alasannya. Ayah akan membantumu melampiaskan amarahmu. Oke. Kata Kincuan sambil tersenyum. Gadis kecil, kamu bahkan tahu bagaimana mengeluh. Ceng-ceng mencibir. Aku ingin minum susu, tapi ibu tidak mengizinkanku. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan. Kincuan memandang ceng-ceng. Ceng-ceng tersipu. Kincuan juga tertawa. Sudah saatnya gadis kecil itu berhenti minum susu. Kincuan tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir sejenak dan berkata, Sier, kamu sudah dewasa. Kamu tidak bisa minum susu lagi. Kalau tidak, anak di punggungmu akan menertawakanmu. Ayah akan memasak sesuatu yang enak untukmu hari ini. Oke. Baiklah-baiklah. Ingatan gadis kecil itu sangat bagus. Dia tahu bahwa makanan yang dimasak Kincuan enak. Dia tidak sabar untuk memakannya. Kincuan memeluk gadis kecil itu dan memeluk ceng-ceng dengan lembut. Aku sangat merindukanmu. Saya juga, kata gadis kecil itu saat ini. Tentu saja aku juga merindukan kekasih kecilku. Datang dan beri aku ciuman. Itu belum tengah hari. Saat itu baru tengah hari, jadi Kincuan tidak banyak memasak. Dia terutama memasak untuk gadis kecil itu. Namun, dia memasak lebih sedikit. Dia dan ceng-ceng hanya makan sedikit. Melihat gadis kecil itu melahap makanannya, ceng-ceng berkata, makan perlahan. Kamu perempuan, kamu tidak boleh makan seperti ini. Ceng-ceng, berapa umurnya? Apakah perlu makan seperti ini? Kincuan tersenyum pahit sambil menatap ceng-ceng. Pendidikan harus dimulai dari seorang anak. Dia tahu segalanya, jadi dia melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Kata gadis kecil itu sambil makan. Kincuan tersenyum. Putrinya terlalu pintar. Melihat wajahnya yang imut, Kincuan menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya. Gadis kecil itu duduk di pelukan Kincuan dan makan dengan serius. Ceng-ceng menatap mereka berdua tanpa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak apa-apa, putri kita sangat pintar. Jangan khawatir, Kincuan sangat senang. Setelah makan, Kincuan, Ceng-ceng, dan gadis kecil itu pergi berbelanja. Mereka berjalan menuju orang tua Ceng-ceng. Gadis kecil itu masih menunggangi leher Kincuan. Tawa renyahnya akan menyebar. Itu dipenuhi dengan kepolosan dan suara bayi. Itu membuat Kincuan merasa seperti berada di negeri Dongeng. Dia merasa sangat tenang dan bahagia. Dengan seorang wanita cantik di sisinya, putrinya seperti peri. Banyak orang iri padanya. Kincuan merasa seperti dia iri pada dirinya sendiri. Ceng-ceng memiliki senyum di wajahnya. Dia memegang tangan Kincuan dengan erat. Ceng-ceng, aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Kincuan merasa berhutang budi pada wanita, anak, dan beberapa wanita lainnya. Apa yang kamu pikirkan? Aku merasa ini bagus. Seorang pria tidak akan selalu berada di sisi wanita. Ceng-ceng berkata dengan lembut. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ceng-ceng benar? Pria yang cakap tidak akan menjadi wanita. Dia tidak akan melakukan apa-apa dan hanya tinggal di sisi wanita dan sisi anak. Berada di sisi wanita dan sisi anak adalah tanda ketidakmampuan. Kincuan sebenarnya tidak memiliki ambisi besar. Dia merasa akan puas jika dia tinggal dengan wanita dan anak kesayangannya. Namun, banyak hal yang mendorongnya ke titik ini. Dia tidak bisa berhenti bahkan jika dia mau. Ketika mereka menghubungi orang tua Ceng-ceng, mereka memberi mereka hadiah. Ceng-ci dan istrinya secara alami bahagia. Mereka senang Kincuan bisa kembali untuk melihat putri mereka. Mereka tahu Kincuan sangat sibuk, jadi mereka tidak menyalahkan Kincuan. Selain itu, tanpa Kincuan, seluruh keluarga Ceng akan pergi. Meskipun Kincuan adalah menantu mereka sekarang, mereka masih sangat berterima kasih. Itu sebabnya mereka memperlakukan Kincuan seperti anak mereka sendiri. Selain itu, Kincuan sangat mencintai putri mereka dan gadis kecil itu. Itu sudah cukup. Mereka makan siang di tempat orang tua Ceng-ceng. Kincuan memasak dan membuat meja besar. Kakak laki-laki Ceng-ceng dan keluarga saudara laki-laki kedua datang. Semua orang berkumpul bersama dan itu sangat hidup dan bahagia. 1200. Kincuan menyukai perasaan ini. Dia selalu bergerak, dan sekarang istri dan putrinya ada di sisinya. Dia merasa sangat bahagia. Keluarga itu berbicara tentang segalanya, hal-hal menarik di benua itu, dan beberapa hal mistis. Itu adalah kehidupan yang cukup menyenangkan dan harmonis. Dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan dan Ceng-ceng tinggal di tempat orang tuanya. Bagaimanapun, ini adalah manor besar, dan mereka juga memiliki halaman kecil mereka sendiri, halaman independen. Kincuan bersikeras memasak tiga kali sehari. Lagi pula, dia jarang kembali, dan itu adalah tanda ketulusannya. Selain itu, jika dia tidak memasak, gadis itu juga tidak bisa. Meskipun Kincuan adalah Ceng-ci dan menantu istrinya dan kerabat keluarga Ceng mereka, kultivasi dan kekuatan Kincuan masih ada. Secara pribadi memasak untuk mereka membuat mereka sangat tersentuh. Mereka juga tahu bahwa ini karena putri mereka dan gadis kecil itu. Setelah makan malam, keluarga Kincuan yang terdiri dari tiga orang pergi jalan-jalan. Gadis itu memeluk kepala Kincuan dan duduk di bahunya. Ceng-ceng ada di samping Kincuan. Kincuan memandang dari waktu ke waktu. Wanita cantik ini, wanita tercantuk di kota Zongtian. Memikirkan kembali saat pertama kali melihatnya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Nasib adalah hal yang sangat misterius. Jika bukan karena babi sembilan kehidupan, jika bukan karena kecelakaan itu, mungkin mereka berdua tidak akan bersama dan tidak akan ada seorang gadis. Ceng-er, apakah kamu bahagia? Kincuan bertanya dengan lembut. Terkadang, Kincuan merasa imajinasinya menjadi liar. Terkadang, dia benar-benar tidak tahu apa yang dibutuhkan wanita, apa yang mereka butuhkan darinya. Dia ingin mereka bahagia, tapi terkadang, dia benar-benar tidak bisa membagi dirinya sendiri. Ceng-ceng memandang Kincuan dan mengerti. Pria ini terlalu banyak berpikir, tetapi hatinya sangat bahagia. Dia peduli padanya. Senang, sangat bahagia. Ceng-ceng tersenyum. Benar-benar, Kincuan tersenyum. Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu adalah satu-satunya dalam hidupku, dan bertemu denganmu adalah hal yang paling beruntung dan paling bahagia dalam hidupku. Juga, kamu memberiku seorang putri. Ceng-ceng berkata dengan lembut. Kincuan mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Aku akan memanjakanmu malam ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Lingan mulut, Ceng-ceng balas dengan wajah merah. Melihat Ceng-ceng, jantung Kincuan berdetak kencang. Jika itu adalah wanita yang tidak dikenalnya, dia secara alami dapat menahannya, tetapi ini adalah wanitanya sendiri. Kincuan merasa sulit untuk bertahan. Dia memegang tangannya dan jari-jarinya bergerak melintasi telapak tangannya. Ceng-ceng secara alami mengenal orang ini. Dia melihat bahwa wajahnya sedikit merah. Itu bukan rasa malu, itu kemarahan. Dia tidak bisa menahan tawa. Namun, wajahnya juga merah. Kincuan berhenti berjalan dan berjalan kembali. Ceng-ceng membiarkannya menariknya. Melihat penampilan Kincuan saat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan merasa segar kembali. Ceng-ceng juga bangun. Penampilan genitnya membuat seseorang sulit mengendalikan diri. Kincuan menatapnya dengan bingung. Ceng-ceng memelototinya dengan sedih. Hal buruk, apakah kamu tidak cukup melihat? Kincuan muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya. Rasanya enak menekan tubuhnya. Dia menyukai perasaan hangat semacam ini. Ceng-ceng mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Senyum muncul di wajahnya dan dia sedikit cemberut. Kincuan secara alami dan Ceng-ceng membawa pulang gadis kecil itu. Ketika Kinfeng dan Helian Wu melihat keluarga Kincuan yang terdiri dari tiga orang, mereka tentu saja sangat gembira. Terutama Helian Wu, dia memeluk gadis kecil itu dan menciumnya dua kali. Dia memeluk gadis kecil itu dengan satu tangan dan menarik Ceng-ceng dengan tangan lainnya. Kincuan menatap ibunya, Aku putra kandungmu. Kincuan memberi ayahnya benih sawi sumeru. Itu terutama untuk anggur, semua jenis anggur yang baik, dan beberapa makanan lezat seperti dendeng. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi buruk di Sumeru Master Tseed. Kincuan, ayahnya, kakek, paman, dan beberapa saudara laki-laki duduk bersama dan minum. Ibunya, neneknya, dan bibi Ceng-ceng berkumpul bersama untuk makan camilan dan membicarakan sesuatu. Berapa hari kamu tinggal kali ini? Kinfeng minum seteguk anggur dan bertanya dengan gembira. Putra ini adalah harga dirinya, kebanggaan keluarga Kin mereka. Jika bukan karena Kincuan, keluarga Kin tidak akan seperti sekarang. Terlebih lagi, dia tidak akan bisa melihat ibunya, dan dia tidak akan bisa membalas dendam. Ibunya juga terpaksa mengalami menopause, begitu pula putrinya. Satu bulan, kali ini, aku harus pergi ke suatu tempat. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali lain kali, dan aku mungkin terlambat. Ketika saatnya tiba, beritahu ibu untuk tidak membiarkannya mengkhawatirkanku. Kincuan dikatakan. N, lebih aman sendirian di luar. Kamu adalah ayah dari seorang anak sekarang, dan kamu memiliki wanitamu sendiri dan keluarga Kin kita. Kamu masih muda, jadi jangan ambil risiko. Seiring berjalannya waktu, beberapa bahaya dan kesulitan sekarang bahkan mungkin tidak layak disebut dalam beberapa hari, kata Kin Feng. N, aku mengerti. Jangan khawatir. Kincuan tersenyum. Aku tahu, setelah bertahun-tahun, kamu secara alami memahami segalanya untuk dapat mencapai tempatmu sekarang. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Kamu tidak boleh ceroboh. N, Kincuan mengangguk. Dia tahu bahwa ayahnya benar. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di selokan. Semua orang tahu tentang itu, tapi itu masih terjadi. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Kincuan dan Ceng-Ceng membawa gadis kecil itu kembali. Ibu Kincuan memeluk gadis kecil itu dengan enggan. Nenek, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Gadis kecil itu berkata dengan suara kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata cucunya, Helian Wu secara alami sangat bahagia. Namun, dia tidak pergi pada akhirnya. Kincuan dan Ceng-Ceng membawa gadis kecil itu dan pergi. Setelah tinggal di pavilion pengawasan angin selama beberapa hari, Kincuan pergi. Masih ada waktu tersisa. Kincuan ingin mengunjungi Lang Yuan dan Mu Yu, serta Yuan Su dan Heian Jun. Pertama, dia pergi ke Sein Mountain. Dia langsung berjalan ke atas dan kebetulan menabrak Lang Yuan yang sedang turun gunung. Dia mengenakan gaun polos yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Dia lahir dengan pembawaan yang anggun. Rambut hitamnya yang berkilau tersampir di belakang punggungnya. Wajahnya seputih giyok, dan dia memiliki hidung seperti giyok dan mulut cendana. Hal yang paling indah tentang dirinya adalah sepasang matanya. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi mereka memberikan perasaan acuh-ta'acuh dan menyendiri. Itu adalah perasaan dicuci bersih dan memandang rendah dunia fana. Itu adalah semacam temperamen yang acuh-ta'acuh terhadap dunia fana. Dia masih sangat cantik, dan dia terlahir dengan fisik seorang suci. Kincuan menatapnya dan sedikit terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berjalan untuk memeluknya. Keduanya tidak memiliki hubungan yang jelas, dan mereka tidak memiliki hubungan seksual. Namun, keduanya telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Bahkan ada periode waktu dia merawat Kincuan selama beberapa tahun. Dialah yang memandikannya, dan semuanya dilihat dan disentuh oleh wanita ini. Saat itu, dia lumpuh, tetapi dia tidak meninggalkannya dan bahkan ingin merawatnya selama sisa hidupnya. Anda di sini, Lang Yuan tersenyum dan berkata dengan tenang. Dia tidak menolak pelukan Kincuan. Dia bahkan memeluk Kincuan dan menepuk punggungnya seperti kakak perempuan. N, apakah kamu merindukanku? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Tidak, Lang Yuan menjawab dengan lugas. Kincuan menatapnya dengan wajah pahit. Terima kasih telah menonton!